Perbedaan ranking yang mencolok antara Indonesia dan Argentina berpengaruh pada potensi raihan poin Timnas di ranking dunia. Jika mampu menahan imbang Argentina, Timnas meraih 4,55 poin. Bahkan kalau bisa menang bisa meraih 9,55 poin dan bisa menggeser peringkat 148 yang saat ini ditempati Liberia. Menghadapi juara Piala Dunia Argentina, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan ingin memberikan kejutan. Namun semuanya akan kembali pada perjuangan Timnas di lapangan saat laga di GBK malam nanti. Meski mengaku sulit meraih kemenangan lawan Argentina, pelatih menginginkan para pemain bisa banyak mendapatkan pelajaran saat menghadapi Argentina. Malam nanti akan jadi pembuktian sejauh mana level Timnas Indonesia bermain melawan juara dunia Argentina. Berulang kali dalam sesi latihan, pelatih Timnas Sintayong meminta anak asuhnya bermain rileks, santai dan tidak gelisah. Jelang tanding, pelatih Argentina Lionel Scaloni bilang akan melakukan rotasi pemain untuk lawan Timnas. Bukan menganggap Indonesia lemah, Scaloni menekankan hanya ingin bereksperimen. Jelang? Jelang. 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 sangat ditunggu puluhan ribu pendukung yang hadir di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Liputan Kompas TV